Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab mengenai perencanaan dan desain produk. Bersama saya Siti Amina, SPT MSI. Baik, untuk mengawali, mari kita bersama-sama membaca basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita meninjau dari hal yang umum dulu yaitu produk. Apa sih produk itu? Kita akan mendesain sebuah produk. Apa itu produk? Pengertian dari produk ini sendiri, what's produk? Secara umum produk adalah apapun yang dapat ditawarkan ke sebuah pasar. ke pasar, baik itu untuk memperoleh perhatian ataupun untuk dimiliki oleh konsumen, digunakan, dikonsumsi, baik dibutuhkan ataupun tidak dibutuhkan. Jadi, itu adalah pengertian dari produk. Jadi, ini produk secara umum. Nanti kita akan memfokuskan bahwa kita pada dasarnya ingin mendesain sebuah produk pangan. Produk ini macam-macam jenisnya. Tidak hanya objek secara fisik, yang ada secara fisik, tetapi juga termasuk juga di sini adalah jasa, event atau kegiatan, itu juga termasuk produk, seperti I.O. mungkin ya, W.O., wedding organizer, itu produknya adalah berupa event, event pernikahan ataupun yang lain. Kemudian, person ya, orang ya, person itu masuk produk, misalnya di politik ya, produknya adalah berupa pemimpin dan sebagainya, itu produk. Kemudian, place atau tempat, organisasi, itu juga sebuah produk, ide, ide kan abstrak ya, tapi itu juga termasuk produk atau kombinasi dari beberapa hal ini. Ini adalah pengertian produk. Jadi, sangat luas sekali ya, tidak terbatas pada sesuatu yang bisa kita lihat, kita pegang gitu ya, tapi semuanya yang itu bisa ditawarkan ke pasar. Dan tujuannya adalah untuk menarik minat dari konsumen. Itu adalah pengertian produk. Baik. Nah, ini adalah contoh gambaran ya, contoh gambaran bahwa pengertian produk ini cukup luas gitu ya, dari gula gitu ya, gula itu kan apa namanya, benda yang bisa dilihat, bisa dipegang sebagainya, kemudian sampai ke college education, atau sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah sebuah produk dari sebuah universitas. pun dosen-dosen itu adalah sebuah produk gitu ya. Ini dari produk yang bisa, apa namanya, dalam artian secara fisik ya, bisa dilihat, sampai ke pure service, atau apa namanya, pelayanan secara utuh. Nah, ini adalah level apa namanya, produk gitu ya, di mana core atau inti dari sebuah produk itu adalah, apa namanya, menghasilkan manfaat, ataupun jasa, bagi konsumennya. Nah, secara aktual, bisa di, apa namanya, bisa dilengkapi ya, core tersebut dengan packaging, dilihat dari kemasannya, yang akan didesain, kemudian feature, apa namanya, kegunaannya nanti seperti apa, manfaatnya juga, kemudian brand name, atau brand itu juga mau tidak mau, akan mempengaruhi sebuah produk, quality level, atau tingkat, apa namanya, kualitas, kemudian desain, desain produk tersebut, dan ada juga, di sini lingkaran yang lebih luas lagi gitu ya, untuk mendukung sebuah produk, ada garansi, biasanya ada produk-produk yang menawarkan garansi, kemudian, apa namanya, service, ataupun, apa ke, manfaat-manfaat yang bisa didapatkan oleh konsumen, setelah mengkonsumsi produk-produk tersebut gitu ya, kemudian instalasi, ada juga, yang menawarkan delivery, ataupun, sistem pembayaran secara kredit, ini adalah semua, level-level dari, apa namanya, poin-poin yang, meliputi, sebuah produk ketika ditawarkan ke konsumen, oke, nah, beberapa jenis produk gitu ya, tadi kan produk itu macam-macam ya jenisnya, nah, kita bisa klasifikasikan menjadi, beberapa jenis berdasarkan, karakteristiknya, yang pertama misalnya adalah, consumer product, atau produk yang, apa namanya, tujuan akhirnya itu adalah untuk konsumsi dari, personal gitu, konsumsi personal dari konsumen, di produk ini, banyak sekali ya gitu ya, makanan dan sebagainya, itu adalah consumer product, dan ini akan dibeli secara terus-menerus, kemudian, confidence product, nah, ini, biasanya juga, dibeli, berulang gitu ya, dibeli berulang, ya, sering, sering dibeli gitu, kemudian, karakteristiknya biasanya, low price, jadi, harganya cukup terjangkau, kemudian, iklannya banyak gitu ya, di mana-mana kita bisa temukan, dan lokasi penjualannya pun, cukup banyak gitu, sehingga, ini merupakan, barang yang, cukup mudah ditemui, dan banyak konsumennya, gitu ya, kemudian, selanjutnya ada, shopping product, nah, shopping product ini, lebih, apa namanya, less frequency, jadi, lebih jarang kita beli gitu ya, misalnya tadi, apa namanya, confidence product, banyak produk makanan gitu ya, yang sering kita beli, di shopping product, misalnya ada baju-baju gitu ya, karena memang, karakteristiknya, higher price, atau, apa namanya, harganya lebih tinggi ya, sehingga tidak sering kita beli, kemudian, lokasi penjualannya juga, lebih minim ya, lebih sedikit, dibandingkan dengan confidence product, ataupun consumer product, kemudian, terjadi, persaingan pasar di sana, comparison shop, jadi, apa namanya, persaingan harga juga ya, itu untuk shopping product, selanjutnya adalah, speciality product, jadi, produk yang spesial gitu ya, yang punya ciri khas, jadi, apa namanya, membutuhkan proses yang biasanya, lebih rumit gitu, dibandingkan dengan produk yang lain, harganya pun cukup tinggi, dan biasanya unik, punya keunikan, punya khas gitu ya, kemudian, brandnya juga jelas ya, mereknya, dan, cukup sedikit, biasanya, lokasi pemasarannya itu, lebih terbatas, dibandingkan dengan, tipe-tipe produk sebelumnya, selanjutnya, selanjutnya adalah, unsop product, ini, lebih jarang lagi gitu, produk ini, jenis produk ini, merupakan inovasi, hasil dari inovasi, artinya, sudah ada produk-produk sebelumnya, kemudian, diinovasikan lagi, jadi, suatu produk yang, spesial, lebih spesial, dari tadi, spesial produk, kemudian, biasanya, iklannya juga, apa namanya, lebih, apa, lebih gencar begitu ya, lebih gencar, karena memang, ini adalah produk yang unik, tujuannya, supaya konsumen ini, tertarik dengan, produk baru ini, ini adalah, macam-macam produk tadi ya, tujuannya apa bu, kita, apa namanya, mengenal, beberapa tipe produk, nah, kita harus tahu dulu nih, sebelum mendesain sebuah produk, kira-kira produk yang akan kita hasilkan ini, apa namanya, termasuk tipe produk yang mana, begitu, apakah konsumer produk, ataukah confidence produk, atau tipe yang lainnya, itu akan menentukan, strategi, yang akan kita lakukan selanjutnya, baik itu, dari segi apa, inovasinya, ataupun pemasarannya, target konsumen, dan sebagainya, jadi sebelum kita mendesain, tentunya kita harus mengenali dulu, produk apa yang akan kita hasilkan, nanti teman-teman juga ketika mendesain produknya, seperti itu ya, harus jelas dulu nih pertama, saya mau membidik, tipe produk yang mana, baru kemudian selanjutnya, apa strateginya, apa yang disiapkan, dan sebagainya, oke, selanjutnya ada industrial product, tadi belum selesai industrial product, ini biasanya, apa namanya, produk-produk yang diproduksi, dalam jumlah yang cukup besar gitu ya, bisa untuk bahan, untuk proses selanjutnya, apa namanya, untuk berjalannya bisnis, ataupun, merupakan part raw material, artinya, dibutuhkan juga untuk proses produksi selanjutnya, kemudian, kemudian, biasanya, bisa merupakan supplier, dan sebagainya, atau part tadi ya, dan, other market offering, atau, yang ditawarkan ke pasar, dalam bentuk yang lain, seperti tadi saya bilang, organisasi-organisasi ini, termasuk produk gitu ya, produk, organisasi, bisa profit, atau non-profit gitu, ini person ya, person juga merupakan produk, di sini terlihat, ini bukannya saya, apa, mengiklankan, figur-figur di sini ya, ini hanya salah satu contoh, di mana, person itu merupakan produk, contohnya adalah, politisi, entertainer ya, artis itu produk, sport, apa namanya, pemain olahraga, figur, dokter, pengacara, dan sebagainya, profesi-profesi, semua adalah, produk yang tujuannya adalah, untuk memuaskan, apa namanya, apa yang dibutuhkan oleh, konsumen tertentu, oke, di place ya, seperti tempat wisata, mungkin secara mudahnya, itu merupakan sebuah produk juga, di mana produk tersebut ya, membutuhkan desain khusus, untuk, tadi, mencapai targetnya, ini ide ya, ide, ini seperti, apa namanya, kampanye kesehatan, ini dari satu produk gitu, terus kemudian kampanye lingkungan, dan sebagainya, itu adalah sebuah ide yang, ketika di dunia bisnis, itu diperjual belikan, betul, sebuah ide itu sangat mahal sekali, di apa namanya, dunia bisnis, itu bisa, bernilai ratusan juta, bahkan miliaran ya, untuk sebuah ide saja, karena dari ide tersebut, yang nantinya akan, mengundang pasar, yang tentunya profit itu, akan bergantung pada, bagaimana keberhasilan, kita membidik pasar, mengapa sih, perlu perencanaan produk, disini ada beberapa hal ya, yang apa, menjadi poin ya, kenapa sih, urgensinya apa, perlu perencanaan produk, yang pertama adalah, sumber daya yang terbatas, gitu, baik itu sumber daya manusia, maupun sumber daya, apa namanya, bahannya, dan sebagainya, pun, dana, juga termasuk sumber daya, yang terbatas ya, jadi tidak, sembarangan kita coba ini, coba itu, dan sebagainya, tanpa adanya sebuah desain, tentu saja akan, apa namanya, terlalu boros, terlalu banyak yang terbuang, dengan desain, yang apa namanya, yang jelas, maka sumber daya itu, dapat termanfaatan dengan optimal, tanpa adanya, tadi ya, keborosan, keborosan, kemudian, tidak adanya kemampuan monopoli, atau adanya persaingan, gitu, nah, ketika kita memproduksi, sebuah produk pangan, misalnya keripik, coba ada berapa banyak produk keripik, di Indonesia saja, ada berapa banyak, sangat banyak sekali, begitu, karena itulah kita butuh desain, bagaimana kita mendesain keripik kita, supaya bisa masuk ke pasar keripik, gitu, supaya konsumen bisa melirik produk kita, padahal sudah banyak produk-produk keripik, sebelumnya yang beredar, nah, itulah pentingnya sebuah desain, kita harus bisa bersaing, dengan produk-produk terdahulu, yang basicnya sama, tapi kita harus punya sesuatu yang, berbeda untuk menarik konsumen, kemudian, ketidakpastian, gitu, kita tidak pernah mengetahui pasti, apakah konsumen akan suka, apakah konsumen akan butuh seterusnya, dan sebagainya, kemudian, karakteristik produk juga, kemudian, barang dan jasa, barang dan jasa, dan keunikan setiap konsumen, setiap konsumen itu unik sekali, beda, waktu akan beda seleranya, gitu, karena itu butuhnya terus update, update terus, ya, begitu, nah, apa namanya, hal-hal ini, ya, yang membuat kita, harus, mendesain produk dengan sangat matang, gitu, sehingga, tujuan yang dari awal, kita tetapkan, bisa kita, peroleh, nah, ini contohnya, mana yang lebih menarik nih, antara yang ini, dengan yang ini, ini adalah produk-produk, tanpa, desain ya, hanya, apa namanya, pot biasa, begitu, sedangkan, ini, sama-sama pot, tapi sudah didesain nih, dari segi, motif, dan bentuk, dan sebagainya, tentu ini akan lebih menarik, ya, dibandingkan dengan produk yang ini, nah, kemudian, siapa yang tidak mengenal ini nih, ada S-Teller 77, bakso tembak lapang, eh, bakso lapangan tembak, maaf, terus ada, batik, ada teh botol, ini adalah produk-produk yang cukup terkenal ya, kita semua, hampir semuanya itu, sudah pernah mendengar, paling tidak ya, padahal, banyak produk-produk sejenis ya, S-Teller itu banyak sekali, bakso, produk bakso juga banyak sekali, tapi kenapa produk-produk ini, eh, cukup dikenal oleh, eh, masyarakat dibandingkan dengan produk lain yang sejenis, karena produk-produk ini sudah melalui, sebuah desain yang sangat matang, baik dari strategi pasar, produk, dan sebagainya, sehingga, membuat konsumen, menarik, tertarik gitu ya, tertarik dengan produk-produk ini, dibandingkan dengan produk lain yang sejenis, gitu. Sekali lagi bukan iklan ya, ini hanya salah satu, eh, contohnya saja. Nah, ini salah satu hasil dari desain produk, ini yang terlihat kemasan mungkin ya, di sini ada, mie goreng, sate, apa namanya, dan sebagainya. Dengan melihat desain ini kan, bayangan kita sudah, wow, lezat sekali gitu ya, mie goreng, sate, gitu, gambarnya sate, dan sebagainya. Begitu ya. Langkah-langkah mendesain produk, nanti akan belajar selanjutnya ya, mengenai identifikasi kebutuhan, kemudian kita juga harus mengumpulkan ide, mencari berbagai sumber, begitu ya, untuk mengumpulkan ide. Dari ide tersebut, tidak semuanya kita, apa namanya, kita laksanakan, tapi kita harus menyaring, manakah ide yang paling, apa namanya, mungkinkan untuk kita jalankan. Nah, kemudian, ide yang tersering tersebut, kita masih harus menganalisisnya. Apakah memang ide tersebut layak untuk kita jalankan. Kemudian, baru setelah ide sudah dapat, mempersiapkan pengembangannya, membuat sampel, pasarnya seperti apa, uji coba pasar, evaluasi, dan sebagainya. intinya produk-produk yang kita nikmati sekarang, begitu ya, itu sudah melalui langkah-langkah desain produk yang cukup panjang, dari mulai yang mencari ide hingga beredar di pasaran. Itu semua sudah, apa namanya, didesain, kalau di perusahaan mungkin ada R&D. Nah, R&D ini ya, yang bekerjasama dengan mungkin departemen-departemen lain, yang melakukan langkah-langkah ini. Dari mana sumber ide atau gagasan tersebut? Macam-macam ya, sumber internal, bisa dari penelitian, penelitian itu kalau misalnya di sebuah perusahaan pangan, mungkin bisa dari R&D-nya, gitu ya, atau mungkin dari melihat pasar, itu nanti eksternal ya. Kalau internal, penelitian, konsultan, bisa, penjualan, dan semuanya. Kemudian eksternal ini bisa lihat dari kecenderungan pasar, bagaimana pesaing-pesaingin produk sejenis yang sudah beredar di pasaran. Kemudian, bisa juga dari customer ya, dari menyebarkan krisioner, dan sebagainya, mengetahui apa masukan-masukan customer. Alternatif yang dapat dipilih dalam mendesain produk, bisa pengembangan, atau menginovasikan, menginovasikan, atau meredis, apa ya, redesign, redesign, apa namanya, produk yang sudah ada, begitu, atau bisa benar-benar baru, produk yang belum pernah ada. Itu bisa dipilih, berdasarkan tadi, kajian-kajian, apa namanya, faktor-faktor, yang apa namanya, bisa mempertimbangkan kira-kira, apakah lebih memungkinkan untuk pengembangan, ataukah produk yang benar-benar baru. Ini contohnya diversifikasi produk ya, penambahan produk yang telah ada. Ini yang sudah ada, ini ada jajanan ya, yang di, apa namanya, kaleng, kemudian ini, dikemas secara lebih menarik ya, kemudian di, apa namanya, desain kemasannya. Nah, ini diversifikasi horizontal, ini, ini juga sama ya, apa namanya, dari, kaleng-kaleng ini, kemudian dibuat seperti ini, produk-produk, seperti ini. Atau bisa juga, modifikasi desain produk yang telah ada. Nah, ini, poinnya adalah, perbaikan produk lama, dilakukan untuk menyempurnakan fungsi yang telah ada. Misalnya, perusahaan memperbaiki kemampuan menangkap sinyal dari sebuah handphone yang sebelumnya sinyalnya kurang kuat. Atau dari segi makanan, mungkin, bagus kandungan gizinya akan tetapi, rasanya mungkin kurang disukai. Kemudian, efisiensi produk lama, bisa jadi, untuk mengefisiensi biaya produksi, harga, dan sebagainya. Produknya sama, tetapi lebih murah gitu. Itu juga merupakan sebuah, modifikasi desain produk yang, telah ada. Misalnya, dari segi kemasan, kemasan yang sudah ada, kemudian, mendesain lagi kemasan. Itu juga sebuah desain, mengeluarkan dengan kemasan baru yang lebih murah dan ekonomis, misalnya seperti itu. Itu juga merupakan sebuah desain. Atau penambahan manfaat produk lama, misalnya, apa namanya tadi ya, ini nih, misalnya produk palpi orange, tadinya cuma palpi orange saja, kemudian ditambahkan ada yang lidah buaya, ada yang mangga, dan sebagainya, supaya kandungan gizinya lebih lengkap, supaya orang-orang lebih suka dengan rasanya. Itu juga merupakan hasil dari desain produk yang sudah ada. Ini juga ya, kemasan-kemasan ini, dengan berbagai varian, gitu. Oke, ini meniru produk yang telah ada, nih. Sudah ada yang lebih dulu, apa yang lebih dulu ada ya, ini ya, teh botol. Terus kemudian, mirip nih, sama, tapi brandnya berbeda, gitu. Bagaimana sih ciri-ciri desain produk yang handal, gitu, bagaimana kita mengukurnya? Pertama adalah memiliki perkiraan umur, atau lama penggunaan yang baik, gitu. Jadi, tingkat kerusakannya cukup rendah, gitu ya. Kemudian, apa namanya, di sini, periode keausannya juga rendah, dan penggunaannya cukup optimal. Mampu berfungsi untuk penggunaan normal, apalagi penggunaan ekstrim, gitu ya. Jadi, misalnya ini makanan ya, dalam hal makanan. Semakin orang lebih mudah untuk mengkonsumsi, itu adalah semakin bagus desain tersebut, yang desain yang sudah diterapkan tersebut. Kemudian, tidak terlalu tergantung dengan komponen kritikal, misalnya lebih praktis begitu untuk digunakan. Kemudian, tidak tergantung ya, terhadap salah satu bagian. Mudah juga, gitu ya, dalam mengkonsumsi, misalnya untuk produk pangan. Misalnya seperti ini. Ini sama-sama mie, nih. Sama-sama mie. Mana yang lebih handal dari kedua desain produk ini? Ini juga hasil dari desain produk ya, tentunya. Tapi lebih sederhana. Tentu saja yang ini. Kenapa? Ini lebih mudah untuk didistribusikan, lebih mudah untuk dikonsumsi, lebih, apa namanya, ditangani lebih mudah, umur simpannya lebih panjang, gitu ya. Mungkin juga rasanya lebih enak, gitu. Tapi tentu, mungkin ada kelemahannya juga. Ini juga sama-sama kecap. Mana yang lebih handal? Nah, teman-teman bisa menilainya sendiri ya. Oke. Kemudian, kapan desain produk tersebut harus dilakukan? Nah, ini ada, apa namanya, grafiknya nih. Dari mulai yang mendesain, gitu ya. Kemudian, perkenalan desain tersebut, ya, perkenalan ini, desain tersebut dikenalkan, kemudian ada waktu, butuh waktu untuk mencapai pertumbuhan dan menghasilkan profit. Nah, ketika, apa namanya, sudah mencapai profitnya, sudah cukup turun, gitu ya, artinya sudah cukup dewasa, gitu ya, sudah cukup lama, gitu ya, sebuah desain produk itu dipasarkan, maka butuh adanya sebuah desain yang baru lagi. Jadi, desain produk juga punya safe life, safe life, punya umur, begitu. Kapan waktunya ada, kita harus mendesain ulang produk tersebut, gitu, supaya tidak menimbulkan kejenuhan pasar, gitu ya. Oke. Nah, bisa tidak kita gagal dalam mendesain sebuah produk? Sangat mungkin, gitu ya, walaupun sudah melakukan, apa namanya, tahap-tahapan tadi. Kenapa kira-kira bisa gagal? Yang pertama, kurang tepat dalam mengidentifikasi kebutuhan konsumen. gitu. Atau bisa saja ide yang masuk ini kurang. Kemudian, pemilihan ide yang kurang tepat. Kemudian banyak, masih banyak kekurangan-kurangan produk yang kita desain. Atau dari segi pemasaran, pengenalan produknya kurang efektif. biayanya cukup tinggi, sehingga perusahaan juga akhirnya tidak mampu untuk memproduksi lagi. Atau, ketika kita meluarkan sebuah desain produk baru, terdapat reaksi dari pesaing produk kita yang sejenis, gitu ya. Langsung meluncurkan juga desain terbaru, sehingga konsumen lebih lari ke rival kita, misalnya. Itu bisa saja. Atau waktu peluncuran yang tidak tepat, gitu. Kita misalnya, apa namanya, meluncurkan sebuah desain produk makanan, misalnya mie ayam, gitu ya. Kedai mie ayam, gitu. Eh, ternyata pandemi, begitu pas peluncuran. Nah, kan kurang tepat ya. Orang-orang sedang, apa namanya, mengusahakan untuk tetap di rumah, tapi ada yang buka kedai mie ayam. Otomatis lebih sepi, gitu ya, dari perkiraan. Kemudian, pelayanan purna jual yang mungkin kurang baik. Nah, ini kesalahan identifikasi ya. Tadi sudah dibahas. Oke, saya rasa cukup ya, untuk apa namanya, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mengenai apa, how is desain produk. Mungkin teman-teman sekarang sudah cukup tergambar ya, apa itu desain produk, apa yang harus kita desain, mengapa kita perlu desain produk, gitu ya. Baik, saya harapkan tidak cukup sampai di sini, teman-teman silahkan cari berbagai macam sumber yang lainnya, mengenai apa namanya, topik ini ya, topik desain produk, untuk mengawali pembelajaran kita untuk bab-bab selanjutnya. Baik, kita tutup dengan baca doa wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.